Timnas terbang ke Thailand tanpa 3 pemain bintang di piala AFF U23 Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Timnas Indonesia U23 berangkat ke Thailand pada hari Senin Rizky Rido, Zaki Asraf, hingga Fajar Fathur Rahman yang dipanggil akhirnya tak ikut Garuda Muda akan melakoni piala AFF U23 2023 di Thailand Timnas U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste Tim Asuhan Shin Tae Yong akan berhadapan dengan Malaysia di laga pertama grup B lalu dua hari berselang akan melawan Timor Leste Witan Sulaeman tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang dirilis PSSI beberapa waktu lalu Namanya memang sempat masuk daftar 26 pemain Tapi akhirnya dihapus PSSI dan direvisi ke 23 pemain di mana Witan sudah tidak ikut serta lagi Selain itu, Zaki Asraf dari PSM Makassar juga tidak ikut karena tidak dilepas klubnya Itu berarti ada 4 perubahan nama dari daftar 23 pemain yang sempat dirilis sebelumnya Fajar Fathur Rahman dari Borneo FC Samarinda digantikan oleh pemain bayangkara presisi Indonesia FC, Titan Agung Kemungkinan karena Borneo Bakal menyumbangkan 3 pemain jika Fajar Fathur Rahman ikut bergabung Timnas Karena ada juga Komang Teguh Trisnanda dan Kiper Muda Dava Fasya Pergantian pemain kedua terjadi di sektor penjaga gawang di mana Adi Satrio Urung bergabung Kipersis Semarang itu kabarnya diare dan tipes yang membutuhkan waktu istirahat panjang sehingga posisinya digantikan Nuri Agus dari FC Bekasi Nuri Agus pun sudah mulai berlatih dengan Timnas U23 Indonesia sejak 2 hari yang lalu Dua pemain itu rupanya tidak dilepas oleh klubnya masing-masing ke Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho ditahan Persija Jakarta karena tenaganya dibutuhkan untuk Liga 1 2023 Hal yang sama juga dirasakan PSM Makassar Tim berjulukan Juku Eja itu ingin Zaki Asraf tetap di PSM yang sedang bertanding di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia Sebagai gantinya, Shin Tae Yong memanggil dua pemain baru ke Timnas U23 Indonesia Kedua pemain itu adalah Mohamed Kanu dan Haikal Al-Hafiz Kanu dan Haikal kami panggil untuk menggantikan Ridho dan Zaki, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media Haikal rencananya akan berangkat menyusul pada Selasa karena harus membelasi Semarang terlebih dahulu di Liga 1 2023 Lanjutnya Untuk Adi Satrio sedang sakit Jadi kami memanggil Kiper dari FC Bekasi untuk menggantikannya Daftar 23 Pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 tahun 2023 1. Amiruddin Bagas, Barito Putra 2. Muri Agus, FC Bekasi 3. Arhan Fikri, Arma FC 4. KD Aral, Bali United 5. Muhammad Ragil, Bayangkara Presisi FC 6. Komang Teguh, Burno FC 7. Jam Kelly, Persik Kediri 8. Titan Agung, Bayangkara FC 9. Dava Fasha, Borno FC 10. Salim Akbar, Madura United 11. Hernando Ari, Persebaya Surabaya 12. Beckham Putra, Persib Bandung 13. Robi Darwis, Persib Bandung 14. Franky Misa, Persikabo 15. Muhammad Frari, Persija Jakarta 16. Mohamed Kanu, Persis Solo 17. Rifki Dwi, Persis Tangerang 18. Haikal Al-Hafiz, Sis Semarang 19. Irfan Jauhari, Persis Solo 20. Muhammad Ramadhan, Persis Solo 21. Adyul Rahman, Rans Nusantara 22. Esal Sahrul, Persita Tangerang 23. Al-Faandra Dewangya, Sis Semarang 23. Al-Faandra Dewangya, Sis Semarang selamat menikmati